Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku pada kesempatan kali ini kita akan belajar menulis huruf L, M, N, P Anak-anakku sebelum memulai pelajaran marilah kita baca Tasmala terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini Untuk yang pertama kita jangan lupa untuk membuat garis tepi menulis tanggal dan membuat nomor 1 sampai 10 dengan jarak 2 kotak seperti yang Ustazah contohkan Langsung saja yang pertama kita akan menulis huruf L Anak-anakku huruf L terdiri dari 2 kotak kita buat 5 ke samping kanan dan 10 ke bawah seperti yang Ustazah contohkan pada gambar tersebut Setelah itu kita akan belajar menulis huruf M Anak-anakku huruf M kita gambar dalam 1 kotak huruf M memiliki 3 kaki ya seperti yang Ustazah contohkan pada video tersebut kita buat 5 ke samping kanan dan 10 ke bawah setelah itu kita akan menulis huruf N huruf N mempunyai 2 kaki ya kita tulis 1 kotak penuh seperti yang Ustazah contohkan dalam video tersebut dan yang terakhir kita akan belajar menulis huruf P Anak-anakku huruf P terdiri dari 2 kotak untuk kotak yang atas kita beri perut seperti yang Ustazah contohkan pada video juga disimak baik-baik dan bisa dicontoh untuk menulis Sekian pembelajaran hari ini Ustazah Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!